selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mantap, mantap mantap, mantap 1, 2, tetap belak bro hebat, mantap bro balik lagi bersama Abay Abay, gimana Abay? bagi bagi apa namanya ini? bongkar-bongkar ini customer gue nih bongkar-bongkar punya apa? gak hafal dia koreihan 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 customer gue nih Abay ini ini mau ganti apa itu? ada 10 item dia gak hitam turbo 40mm nozzle 77 77 stroker pipa turbo lightning EGR EGR boost meter boost gauge boost cut tuningnya sama putra downpipe frontpipe replacement filter target berapa ini kok? target 330 dynomax langsung dikeroyok 2 orang sama omriyan satu lagi jagoan baru mobil masuk hari ini target tuning hari Rabu atau hari Kamis mendukung air kare low air 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 Terima kasih. Terima kasih. Sam nggak pernah ngemis? Nggak, nggak pernah dia. Nggak. Nanti cuman menikmatinya doang ngemisnya Sam. Iya. Terpalam dia pasti nonton nih channelnya. Pasti. Ngetes dong air mata dia. Iya, pasti loh. Banyak kenangan dari luarannya. Ya udah lah, tungkirim aja loh buat owner-owner. Bikin apa loh? Itu ya, sangat ring dastek. Jadi dasteknya mau dipakai rematch. Soalnya terakhir, di-diamin di seminggu, mobilnya nggak mau hidup. Pas di cek, dastek, bersih bersih. Aku langsung hidup. Nanti ya dasteknya udah hang. Ya lu masangnya nggak bener buat nih. Awal-awal. Bukan saya yang masang. Bukan saya yang masang. Tanya-tanya gue punya pengobil. Kalau lihat belakangnya tuh tanyain sama dia. Kobil. Kobil. Kobil di Jakarta loh. Kenapa sih? Kan mau training. Oke, jauh. Udah sampe. Kemarin. Masem, memang Kobil. Hari Sabtu. Kobil langsung, Kobil. Kobil. Koci. Ya, ada koci aja lah. Bebadan nggak ada. Udah, udah pesan. Mantap. Gila. Balik lagi bersama Cepmi. Kobo. Hei, ko. Ya. Mana tadi? Hah? Koko ini dari mana aja ko? Gila bener. Oke, oke. Berapa hari gue nggak masuk? Kok, koyu dari hari Rabu ya ko. Kita terakhir ketemu ya. Kan gue pamet sama lo hari Selasa. Iya. Selasa. Rabu, Kamis, Jumat berarti. Iya, Pertahari Kerja. Nggak kemana-mana sebenarnya. Kena mental aja gue di rumah. Merenungin nasib. Kenapa ya ko? Saya juga kena mental sih ko. Kena mental. Kenapa tuh ko? Sekarang gini. Mau jujur atau mau bohong? Kita, kita, ko. Kita harus biasakan sesuatu itu dengan kejujuran ko. Entah itu pahit atau apa. Buruk lah hasilnya. Iya ko. Iya. Iya. Apa ko? Kenapa ko? Ya nggak ada. Oh nggak ada. Lagi reflect aja reflect. Oh reflect. Oh, memang kita perlu ko reflect video itu? Soalnya gini, gini. Kita kan bikin konten udah, disini udah hampir 2 tahun. Tiap hari. Jadi dengan adanya konten setiap hari itu malah ada tekanan. Tekanan yang menyebabkan kreativitas gue berkurang. Oh, menurun ya? Menurun. Karena kan. Kita kejahat tayang? Iya, dipaksa kejar tayang. Iya. Kalau dulu kan misalnya, oh gue pengen bikin sesuatu nih gitu. Harus direncanakan. Ya, prefernya juga matang ya? Ini A, B, C, D, E, pershooting. Habis syuting, diedit baru ditampilkan. Jadi kualitasnya lebih bagus lah. Memang benar sih ko, kalau misalnya kayak sinetron pun yang strippingnya, strippingnya jam-jam tayangnya kejar jam-jam tayang itu, nggak lebih bagus daripada yang dia keluar seminggu sekali. Tuh ada tuh dulu film apa ya? Tersanjung? Bukan, keluarga cemara ko. Itu kan dia kan seminggu sekali tuh. Nah itu kualitasnya bagus daripada yang setiap hari keluar gitu. Jadi kita memaksakan sesuatu yang memang itu dipaksakan gitu ko. Iya. Iya, betul kok ko. Tapi sebenarnya gini ya, kalau misalnya lagi-lagi, kalau kita kejar tayang, tapi objeknya bagus, ceritanya memang bagus, nggak apa-apa juga. Tapi masalahnya, ceritanya sama objeknya yang dishoot juga menurun di sini. Iya kan? Iya kan? Iya. Kayak lihat project-project tahun lalu, yang modif gila-gila itu banyak banget. Iya kan? Bikin biturbo, bikin mobil buat balapan, buat drag race gitu tuh banyak. Tapi kalau kita lihat beberapa bulan terakhir, apa? Paling cuma bolt on semua, iya kan? Kita lihat beberapa minggu terakhir deh, turbonya yang dipasang cuma 777 doang. Udah nggak ada yang lain. Gitu. Jadi aku nggak tahu, emang trendnya kemana, atau emang ya bengkelnya udah nggak laku aja. Mungkin kalau kita melihat trend, mungkin trendnya memang agak sedikit menurun ya kok, karena ya memang kita lagi susah juga kali kok. Setelah feel press ini, memang pada nahan kok duitnya kok. Masa sih? Kalau dibanding bengkel lain gimana? Nah kalau misalnya dibanding bengkel lain, saya nggak bisa bilang, kalau memang ada bengkel lain yang selalu begitu, tapi memang ada yang bengkel lain yang biasanya rame, yang bisa buat patokan, ya dia juga menurun juga. Cuma kalau yang bengkel-bengkel lain yang selain yang lainnya, saya nggak tahu deh deh. Menurut gue ya kalau misalnya ref yang biasanya rame aja bisa kena imbasnya, ya harusnya yang lain juga sepi sih. Harusnya, iya. Ya tapi nggak tahu juga lah. Ini artinya harus ada inovasi baru. Inovasi baru kok. Ya itu ya yang lu harus juga pikirin lah kok, apa yang perlu kita lakukan. Ya kalau misalnya gue mau ada waktu untuk duduk dan mikirin konsep itu, ya berarti akan ada sesuatu lain yang dikorbankan, kan? Jadi mungkin yang tadinya same day editnya dari 5 kali seminggu, mungkin turun jadi 4 kali seminggu, gitu. Nanti nggak tahu nih penonton pada komplain atau nggak, ya kan? Tapi kalau misalnya memang penonton terbiasa dengan setiap hari keluar ya, mungkin akan ada beberapa yang itu ya kalau komplain ya. Cuma kalau misalnya kita ngeliat kan hasilnya, hasilnya layak ditonton apa nggak? Kalau misalnya tontonannya begitu-begitu aja yang isinya nggak ada dagingnya, makanya juga percuma juga. Ya tiap hari muka lu doang nih. Iya muka kayak doang, kan orangnya juga bosan juga kali. Bibir lu doang gue zoom nih. Makanya kita tuh perlu introspeksi sama refleksi diri tuh kalau bener apa kata yuk bilang kok. Iya. Oke Koko, apa tuh kok? Karena kalau cuma ngerjain yang penting terbit, ya bisa-bisa aja. Iya, tapi kan kita sebagai yang bikin aja udah mulai nggak enjoy. Udah mulai bener. Iya kan. Apalagi yuk kan influencer nggak sih, Gang? Iya, oke kayak misalnya minggu ini ya. Minggu ini oke kita bisa semangat. Karena apa? Dari hasil selama ini konten yang gue bikin, gue ada tiga customer minggu ini masuk. Ini salah satunya nih. Iya. Yang lagi dikerjain sama si Um nih. Om Rian. Om Rian. Kita boleh syuting dikit, tanya tipis-tipis nggak kok? Iya. Orang lagi kerja lu gangguin. Oh iya kok kita nggak apa-apa. Lu lagi kejar tayang juga ini, ragu mau tuning. Oke. Iya kan? Iya. Jadi tuh satu. Itu satu. Ini punya Roy Han namanya. Terus ada yang disitu Kimi 2GD. Terus ada, ya ada satu lagi lah. Customer gue ada tiga. Iya kan? Nah kalau misalnya ada seperti ini, artinya ada semangat juga. Artinya selama ini kerja keras, ya ada hasilnya lah. Tapi kalau misalnya dalam hari-hari yang emang lagi bener-bener kosong, nah itu susah. Susah untuk memotivasi diri. Iya sendiri ya. Gimana, Meg? Menurut lu? Gimana ya, Koyak? Kita nggak bisa selalu pengen apa yang kita mau gitu. Iya, kita masih maunya ramai terus ya. Ya cuman kan ramai terus kan, itu nggak mungkin kok. Itu nggak mungkin. Karena jadi mekanik juga serba susah juga ya kok. Kita kalau misalnya berharap ramai terus, ya kan. Berarti artinya mengharapkan seseorang itu menjadi apes gitu kok. Kan nggak bagus juga. Siapa? Ya customer kan kalau misalnya masuk bengkel kan kalau nggak kena kemalangan, keapesan, atau memang dia mau service, atau dia mau upgrade gitu. Nggak jauh dari itu kok. Ya upgrade aja lah, kenapa mau bawa bawa apes lu gila. Eh namanya di bengkel kok. Itu ada change untuk sana gitu. Lu lagi bikin apa? Mana? Lu? Saya lagi nggak ngapain kok. Oh yaudah. Selesai sih itu tadi. Sudah? Sudah. Sudah tinggal kita tuning ulang sama si bos. Yaudah, oke. Oke Koko. Gue udah pesen. Pesen apa tuh gue? Teboti. Teboti lagi Koko. Nggak kangen. Sama Koko? Teboti. Pasal. Oh. Kangen kok? Ya. Kan di vlog lu yang terakhir, lu janji katanya kalau di shoot, ya langsung mau ngomong. Iya ini langsung ngomong. Dikasih Teboti, langsung sedot. Langsung sedot. Iya kok. Om Rian gimana? Om Rian? Aman? Aman? Aman, aman. Cool ya? Iya. Cool cash. Cool cash Koko, iya. Ya nggak apa-apa. Asal perjalanan cepat jadi, malah. Iya. Oke. Oke Koko. Oh, satu lagi. Apa tuh Koko? Bengkel agak rapi minggu ini, kenapa? Bengkel agak rapi karena mungkin akan ada beberapa tamu ya kalau datang. Jadinya kita rapi. Jadi ada training alien tech mulai besok sampai hari Jumat. Iya. Di Hotel Neo di Puri. Ini udah diumumin dari kapan-kapan sih. Iya. Nah biasa bos kalau kedatangan speaker dari Itali, dari bule-bule itu ya harus rapi dikit lah. Kita bermenah lah kok. Jadi 4 hari ke depan bakal sepi dong di sini. Kemungkinan iya kok, karena. Oke. Ya tapi gue bakal tetap ke sini karena ada proyek-proyek yang harus di-oversi. Iya kan? Tapi ntar pasti ke sana juga. Iya. Buat nge-shoot keadaan di sana kayak tahun lalu ngeliput. Partisipannya ada 36 orang. Jadi lebih sedikit dari tahun lalu. Tapi tetap banyak. Oke. Thank you Cepmek. Koko, thank you Koko. Iya. Jaguan gue nih. Jaguan gue abai udah tembus 1,4 juta views. Sampai jumpa di sana. Kalau katanya bos Teddy, ini pasti Ernie yang bawa terima-terima beginian, bikin-bikin, bikin-bikin sumpah bengkel. Kan katanya booking lewat sini, ini udah terima. Booking lewat mana? Hah? Booking lewat mana? Lewat saya? Ya itu. Ini kerjaan ditinggal semua. Omsetnya berapa? Di atas 50. 50 juta? Yang itu yang dipada ditinggal, yang ditinggal, jangan ngomong ini ya. Yalah yang ngomongin ini kok. Orang itu, yang ditinggal, yang ditinggal semua, satu mobil. Ini? Yang ini? Kan tes buslik. Makanya bos bilang. Ernie yang terima-terima beginian. Selalu salah. Selalu salah. Tuh, gimana nih tips? Itunya, apakah kita gak ada lagi itu sih? Gak ada lagi seksi kesehatan, bahas, bahas pengecilan berat, eh bukan berat kadang, bahas, pengecilan tubuh, tubuh, tubuh. Bukan penurunan berat badang lagi, pembentukan tubuh. Masa apa? Mas? Ada kecil ini. Bersespek. Teboti mana? Teboti ada di belakang. Tep. Tep. Ini mulutnya gini, mu-mu-mu-mu-mu. Boy. Mu-mu-mu-mu-mu-mu. Baah. Kanak. Biksu. Gue kasih catatan ekstra manis. waww 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 tebotiii ekstramanis tebotii nyakut di tenggorokan manisnya ga hilang hahaha sampe emang gitu tetep manis nih semangat gua kalo beliin tebotii semangat gua kalo beliin tebotii semangat reaksinya lucu anak baru deh kasih dapet dapet dong man soalnya kalo beliin tebotii reaksinya lucu hahaha baik tebotii nya baik kok ngapain nih kita dari tadi lu lu bergaya rizik banget rizik pukar mesin itu sama itu tuh mobil dari mana ga tau travel travelnya aneh aneh pilih ajaib rizik pilih yuk dad keish rizik pilih pasi 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!